Kitab Hakim-Hakim, Pasal 3 Israel di antara bangsa-bangsa penyembah berhala Inilah daftar bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di negeri itu untuk menguji generasi bangsa Israel yang baru, yang tidak mengalami peperangan di kanaan. Tuhan ingin memberi kesempatan kepada generasi muda Israel itu untuk mendapat pengalaman dalam berperang dan menaklukkan musuh-musuh mereka melalui iman dan ketaatan mereka. Bangsa-bangsa lain itu ialah orang Filistin, lima buah kota, orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang tinggal di Gunung Libanon, dari Baal Hermon sampai ke jalan masuk ke Hamad. Orang-orang itu menjadi batu ujian bagi generasi baru bangsa Israel untuk melihat apakah mereka mau atau tidak mau menaati perintah perintah Tuhan yang diberikan Musa kepada mereka. Demikianlah bangsa Israel hidup di antara orang Kanaan, orang Heth, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bangsa Israel tidak menumpas mereka, malah menikah dengan mereka. Pemuda Israel memperistri gadis bangsa itu, dan gadis Israel menikah dengan pemuda bangsa itu. Tidak lama kemudian, orang Israel turut menyembah segala Allah orang-orang itu. Bangsa Israel sangat jahat dalam pandangan Allah, karena mereka telah berbalik melawan Yahweh, Tuhan, Allah mereka, dan menyembah Baal, serta berhala-berhala Asyaira. Lalu murka Tuhan menimpa bangsa Israel, sehingga ia membiarkan Raja Kushan Rishataim dari arah Mesopotamia, Syria sebelah timur, menaklukkan mereka. Mereka dijajah olehnya selama delapan tahun. Tetapi, ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, ia membangkitkan seorang penyelamat untuk menolong mereka, yaitu Otniel, putra Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menguasai dia, dan Otniel, menjadi hakim bangsa Israel. Ia memperbaiki, serta menyucikan mereka. Ketika ia memimpin bala tentara Israel untuk melawan bala tentara Raja Kushan Rishataim, Tuhan menolong bangsa Israel, mengalahkan Raja itu. Di bawah pimpinan Otniel, negeri itu aman dan tentram selama 40 tahun. Kemudian, Otniel meninggal. Ehud Lalu bangsa Israel kembali lagi ke jalan mereka yang berdosa. Maka Tuhan membiarkan Eglon, Raja Moab, berkuasa atas Israel. Bala tentara Amon dan Amalek bergabung dengan dia. Mereka berhasil menaklukkan bangsa Israel dan menduduki Yericho, yang disebut Kota Pohon Kurma. Selama delapan belas tahun, bangsa Israel diharuskan membayar pajak yang sangat berat kepada Raja Eglon. Tetapi, ketika mereka berseru kepada Tuhan, ia mengutus seorang penyelamat kepada mereka, yaitu Ehud, putra Gera, orang Benyamin. Ehud, seorang yang kidal. Ia terpilih untuk membawa pajak tahunan bangsa Israel ke ibu kota Moab. Sebelum berangkat, ia membuat belati bermata dua yang panjangnya kira-kira sahasta atau 45 cm dan menyembunyikannya di balik pakaiannya, diikat pada paha kanannya. Sesudah ia menyerahkan uang itu kepada Raja Eglon yang sangat gemuk, ia mengajak orang-orangnya pulang. Tetapi, ketika mereka sampai di luar kota, di tempat tambang batu di Gilgal, ia menyuruh orang-orangnya meneruskan perjalanan pulang. Sedangkan ia sendiri kembali kepada Raja itu. Aku mempunyai sebuah pesan rahasia untuk Baginda, katanya kepada Raja itu. Raja Eglon segera menyuruh pergi semua orang yang berada di situ supaya ia dapat berbicara berdua saja dengan Ehud. Lalu Ehud mendekati Raja itu yang sedang duduk di ruang atas yang sejuk, di ruang peranginan, dan berkata kepadanya, pesan itu dari Allah. Maka Raja Eglon segera bangkit berdiri untuk menerima pesan itu. Ehud memasukkan tangan kirinya yang kuat ke dalam jubahnya untuk mencabut belati bermata dua yang terikat pada paha kanannya itu, lalu menikamnya ke perut Raja. Gagang belati itu lenyap di bawah daging Raja itu dan tertutup oleh lemak perutnya sementara isi perutnya terburai. Ehud membiarkan belati itu di situ, lalu ia mengunci pintu dan menyingkir dari seram biloteng. Ketika hamba-hamba Raja itu kembali dan melihat pintu ruang itu terkunci, mereka menunggu di luar karena mengira bahwa Raja mereka sedang ke kamar mandi. Tetapi, setelah lama menunggu dan Raja tidak keluar juga, mereka menjadi khawatir lalu mengambil kunci. Ketika pintu terbuka, mereka menemukan Raja mereka terkapar di lantai tak bernyawa. Sementara itu, Ehud berhasil meloloskan diri melewati tambang batu di Seira. Ketika ia tiba di daerah Pegunungan Efraim, ia meniup trompetnya sebagai aba-aba agar orang-orangnya berkumpul dengan bersenjata lengkap. Lalu ia mengepalai mereka turun bersama-sama dari situ. Ikutlah aku, perintahnya, karena Tuhan telah menyerahkan musuh kalian, orang-orang Moab itu, ke dalam tangan kalian. Pasukan itu maju dan merebut benteng pertahanan di sungai Yordan di dekat Moab, sehingga orang tidak dapat menyeberang. Lalu mereka menyerang orang-orang Moab dan membunuh kira-kira sepuluh ribu pahlawan Moab yang terkuat dan paling tangkas tanpa membiarkan seorang pun lolos. Demikianlah pada hari itu Moab telah ditaklukkan oleh orang Israel. Sejak itu, selama delapan puluh tahun, negeri itu aman tentram. Samgar sesudah Ehud, Samgar, putra Anab, menjadi hakim menggantikan dia. Ia pernah membunuh enam ratus orang Filistin dengan tongkat penghalau sapi, sehingga orang Israel terhindar dari Malapetaka. Tenggali S, Tenggali